Konnichiwa Nakama, menurut kalian siapa sih keluarga terburuk dalam serial anime One Piece? Mimin akan ajak kalian untuk membahas 5 keluarga terburuk dalam serial anime One Piece. Ada yang menyakiti anaknya sendiri lho Nakama? Konflik yang ada di dunia manga dan anime One Piece sangat banyak dan kompleks. Salah satunya adalah permasalahan keluarga. Beberapa keluarga yang sering disorot masuk dalam kategori keluarga terburuk. Ada anaknya yang membangkang, bahkan ada juga orang tua yang tega menyakiti darah dagingnya sendiri. Simak pembahasannya di video berikutnya Nakama, check this out. Yang pertama ada keluarga Mankidi. Keluarga Mankidi merupakan keluarga yang paling banyak disorot dalam anime One Piece. Keluarga dari Mankidi Luffy dapat dikatakan sebagai keluarga yang buruk. Mankidi Garb yang merupakan seorang panglima legendaris di angkatan laut gak bisa membuat keturunannya berada di jalan yang sama dengannya. Anaknya, Mankidi Dragon, memutuskan untuk menentang pemerintah dunia dan mendirikan pasukan revolusioner army dan meninggalkan anaknya demi mencapai tujuannya sendiri. Sementara, cucunya Mankidi Luffy memilih untuk menjadi seorang bajak laut. Garb dan Luffy memang tampak saling peduli, namun mereka gak saling ikut campur dalam urusannya masing-masing nakama. Yang kedua ada keluarga Don Quisot. Keluarga Don Quisot merupakan salah satu keluarga dari kaum Tenryubito yang menjadi bagian dari 20 anggota pendiri pemerintah dunia. Salah satu keturunan dari keluarga ini yaitu Don Quisot Homing memutuskan untuk meninggalkan Marijoa dan hidup sebagai manusia biasa. Namun, karena penduduk di dunia One Piece sangat membenci Tenryubito, mereka kerap kali diganggu oleh penduduk setempat. Saat gak memiliki makanan, anaknya yaitu Do Flamingo dan Rosinante harus mencuri terlebih dahulu. Suatu hari, istri Homing meninggal. Insiden tersebut membuat Do Flamingo sangat terpuruk nakama. Hingga akhirnya, karena suatu masalah yang rumit, Do Flamingo membunuh Rosinante saudara kandungnya sendiri. Yang ketiga ada keluarga Sabo. Sabo merupakan anak dari seorang bangsawan bernama Didit dan Outlook 3. Saat kecil, ia menjadi saudara angkat Ace dan Luffy. Namun, kedua orang tuanya gak suka Sabo bergaul dengan mereka. Sabo dikurung dalam rumahnya agar gak bertemu dengan mereka lagi nakama. Orang tua Sabo juga pernah berencana untuk membunuh teman-teman Sabo. Hingga akhirnya, Sabo berhasil melarikan diri dari keluarganya. Karena Sabo gagal memenuhi ekspektasi mereka, mereka memutuskan untuk mengadopsi anak lain yang bernama Steri. Lanjut yang keempat ada keluarga Finsmoke. Keluarga Finsmoke merupakan penguasa kerajaan Germa. Mereka terkenal dengan kekejiannya yang mengerikan. Finsmoke Judge, yaitu ayah Sanji, melakukan eksperimen terhadap anak-anaknya sendiri. Di antara semua anaknya, hanya Sanji yang gak memiliki kekuatan sesuai harapan Judge nakama. Judge gak menyukai Sanji. Bahkan ia memenjarakan Sanji. Pada akhirnya, Sanji berhasil kabur. Namun, beberapa tahun kemudian, Judge kembali mengganggu hidupnya dan memaksanya untuk menikah dengan anak Big Mom, yaitu Charlotte Pudding. Untungnya, pernikahan tersebut berhasil digagalkan. Dan yang terakhir, ada keluarga Charlotte. Keluarga terburuk yang ada di dunia One Piece adalah keluarga Charlotte nakama. Big Mom gak mempercayai siapapun untuk menjadi kru bajak lautnya. Sehingga, sebagian besar krunya adalah anaknya sendiri. Salah satu bajak laut wanita terkuat ini memiliki kepribadian yang sangat buruk. Ia kerap kali mengamuk nakama. Saat emosinya gak stabil, ia bisa menyerang siapa saja yang berada di depannya, termasuk anaknya sendiri. Bahkan, ia pernah membunuh beberapa anak kandungnya loh nakama. Selamat menikmati! Terima kasih.